Hai selamat siang juragan jumpa lagi dengan kami dari oldtutorial.net pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara flash Lenovo A850 iya supaya kita buka dulu baterainya supaya kita tahu jenis atau modelnya di sini tertera stiker A850 iya ini ini asli bukan saya tempein sendiri enggak cuman kalau yang berada di bagian kanan ya sebentar nih masih belum terlihat nah ini Lenovo A850 tidak ada ini ya tidak ada ini ya ini A850 kalau bagian kiri A850 iya bisa lebih cenderung ke ala A850 iya karena stiker yang bagian kiri itu asli sekarang kita langsung menuju ke PC nya disini saya sudah sudah mempersiapkan file yang dibutuhkan ya pertama adalah ROM ROM ini ROM untuk A850 i kemudian mtk driver mtk driver karena ini saya menggunakan Windows 7 64 bit maka yang saya install yang 64 bit yang ini ya ini nih sebelumnya sudah saya install mtk driver nya kalau yang atas itu untuk 32 bit Coba kita cek dulu di apa namanya sistemnya di sini sistem tipenya adalah 64 bit ya makanya ini sudah saya install yang 64 bit kemudian eh selanjutnya kita juga membutuhkan SB flash tool ya ini kita sekarang buka SB flash tool nya kita tunggu dulu masih loading dia ya mohon sabar klik di sini ya kemudian kita masukkan file scatter yang ada di dalam folder ROM Lenovo A850 i jangan centang pre-order untuk main aman ya kemudian kita pilih option ya sebentar mana option nah ini option lagi download Nah kita cek list keduanya ya kalau tidak di cek list nanti akan muncul pesan error tool dl image file saat booting ya makanya kedua ini harus di centang ya terkait dengan hal ini sebenarnya sudah saya jelaskan sebelumnya di oldtutorial.net Oke langkah selanjutnya kita klik download ya download yang ada di SP flash tool kemudian Lenovo A850i dalam keadaan mati dan terpasang baterai kita koneksikan ke PC dengan menggunakan kabel USB sekali lagi ya mtk driver sudah saya install sebelumnya ini sudah mulai terbaca install interface driver software MediaTek pre-loader USB Vcom Android ini kita taruh saja supaya tidak capek ya kita tunggu masih proses flash ini ya mohon sabar ini videonya memang lajunya saya percepat supaya kita tidak terlalu lama menunggu proses flash ya cukup diam dan tenang saja ditunggu sampai proses flash Lenovo A850i kelar atau selesai nanti akan ada notif download oke ketika proses flash Lenovo A850 ini telah selesai makanya kita tunggu dulu mohon sabar hampir selesai ini ya sudah 99% nah ini download Oke seperti ini artinya proses flash Lenovo A850i telah selesai ya Nah ini saya syuting pada bagian luarnya terlihat Lenovo A850i telah selesai dilakukan flashing ya Oke kemudian kita langsung menuju atau syuting pada bagian HPnya pada bagian HP yaitu Lenovo A850i nah ini kita lepaskan kabel USB ya kita lepaskan kabel USB kemudian kita lepaskan baterai lalu dipasang lagi selanjutnya kita tekan tombol power untuk menyalakan Lenovo A850i kita tunggu saja dulu setelah dilakukan flashing ataupun hard reset biasanya loadingnya cukup lama untuk masuk ke home screen ya sekitar 2-3 menit lah ya kurang lebih seperti itu kita tunggu saja dulu ya masih proses ya ini mohon sabar masih proses masih proses ya sudah ada tulisan Lenovo tapi ini belum 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 apa namanya belum muncul menu home screen artinya ini masih loading ya mohon sabar ya kita tunggu saja dulu nanti ini juga akan saya potong supaya tidak terlalu lama dalam menunggu loadingnya ya Nah ini sudah mulai muncul restoring apa itu kurang jelas ya mohon sabar masih proses ini nah sekarang kita pilih setting kemudian kita cek pada all setting lalu pada bagian about phone versinya nah disini model numbernya adalah A850 nggak pakai I nah ini yang membingungkan makanya kalau kita flash A850 sebaiknya di backup dulu untuk antipasi jika Fimber tidak cocok ya demikian sampai jumpa dengan tutorial selanjutnya selamat siang ketemu selamat menikmati